Cula naga pendekar sakti jilid 28. Iblis tidak tahu malu. Kata-kata makian itu membuat B.E. Simoli Liokbilan terkejut juga marah, dia sampai memutar tubuhnya dengan cepat dan tangan kanannya bergerak menghantam ke arah gerombolan pohon dari mana datangnya suara makian tersebut. Angin pukulan itu bercuitan karena B.E. Simoli memergunakan jurus pukulan menghantam udara kosong disertai tenaga sinkang yang kuat, maka tak heran daun-daun beterbangan kena disambar tenaga pukulan yang sangat dasyat itu. Berkelebat sesosok bayangan sambil memperdengarkan tertawa dingin, meloncat keluar dari tempat persembunyiannya di belakang pohon-pohon yang rimbun, karena angin pukulan itu jelas kuat sekali dan jika dia menangkis pasti akan membahayakan keselamatan dirinya, dia dalam keadaan berjongkok. B.E. Simoli tidak mau memberikan kesempatan kepada orang yang sejapat memakinya itu buat mengadakan persiapan, setelah pukulan tangan kanannya berhasil memaksa orang itu keluar dari tempat bersembunyinya, tanpa menunggu sampai kedua kaki orang itu hingga di tanah. Badan B.E. Simoli Liokbilan telah melesat sangat cepat dan ringan, kedua tangannya bergerak-gerak seperti cakar naga yang hendak mencengkeram mangsanya, dari kedua telapak tangan B.E. Simoli meluncur angin pukulan yang didasyat. Orang itu berseru kaget, dia mati-matian menangkis memakai kedua tangannya, sebab sudah tidak keburu mengelakkan lagi pukulan iblis yang ganas ini. Tapi, tenaga dalamnya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan tenaga dalam B.E. Simoli, sebab begitu tenaga dalam mereka saling bentur, tak ampun lagi badan orang itu terpental berguling-guling di tanah diiringi jerit kesakitan. B.E. Simoli diam tak mengejar lebih jauh, dia membiarkan orang itu meloncat berdiri, dan melihat pakaian orang itu penuh tambalan, berpakaian sebagai pengemis, yaitu anggota dari Kayepang. H.M.M., ku kira siapa, tak taunya kura-kura miskin melarat dari Kayepang mengejek B.E. Simoli tawar. Baik, kau sudah bosan hidup rupanya berani mengintip apa yang kulakukan. Setiap orang yang bertemu denganku sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk aku membunuhnya, apalagi sekarang kau demikian kurang ajar berani mengintip apa yang kulakukan. Pengemis itu memang anggota Kayepang usianya baru 30 tahun. Di dalam Kayepang dia dipanggil dengan sebutan lokan, kepandainya cukup tinggi dan menduduki tingkat keempat. Tadi dia memang kebetulan sekali lewat di dekat tempat di mana B.E. Simoli tengah memaksa Sunan Su untuk mengisi kesepian hatinya. Sebetulnya pengemis ini, yang tengah ikut Toan Yok untuk memata-matai semua rombongan Culi sengingin sekali keluar untuk melabrak B.E. Simoli, tapi dia menyadari kepandainya tidak mencukupi untuk menandingi iblis yang kejam itu. Karenanya dia berdiam diri saja di tempat persembunyiannya, di balik pohon-pohon yang rimbun. Dia memang menyaksikan semua yang dilakukan Liokbilan terhadap Sunan Su. Sampai akhirnya dia menyaksikan betapa kejamnya Liokbilan menotok beberapa titik jalan darah mematikan di tubuh Sunan Su, dengan tenaga totokan yang telah diperhitungkan benar sehingga Sunan Su. Tidak mati di waktu itu juga, diberi kesempatan untuk pulang ke dalam kampung. Rasa gusar dan muak melihat apa yang dilakukan B.E. Simoli, membuat Lokan jadi tak bisa menahan diri dan memakinya juga setelah Sunan Su berlari-lari pergi. Waktu itu melompat lenyap dari hadapan Sunan Su, sebetulnya B.E. Simoli tidak pergi jauh, sebab dia cuma menempatkan dirinya di atas sebatang cabang pohon, berjongkok dan tertawa geli ketika melihat Su Kan Su lari terbirit-birit karena menyangka dia telah menghilang dan sebagai hantu cantik yang sangat menakutkan sekali. Lokan berada di tempat itu juga secara kebetulan. Dia diperintahkan To An Yok, Pang Chu-nya, untuk menyelidiki keadaan orang-orangnya Chuli Seng. Dan dia bertemu dengan B.E. Simoli, walaupun dijeri, tapi dia gagah sekali, dia tidak segera lari meninggalkan tempat itu, karena Lokan ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan Liokbilan membawa-bawa Sunan Su. Dan akhirnya Lokan mengerti apa yang mereka lakukan di tempat itu, setelah menyaksikan sendiri semua yang dilakukan B.E. Simoli dan Sunan Su. Sungguh memuakannya. Tetapi sekarang dengan saling beradunya kekuatan tangkisan yang dilakukannya dengan penagap pukulan B.E. Simoli dia semakin yakin bahwa dirinya bukan tandingan iblis yang jahat dan kejam ini. Maka dia pikir jalan yang paling baik adalah menyingkir, karena percuma saja jika dia melakukan perlawanan. Sambil meloncat berdiri dia memutar tubuhnya hendak melesat pergi dari tempat itu dengan mempergunakan gingkangnya. Tapi, baru saja tubuhnya melesat ke tengah udara, tiba-tiba melesat beberapa sinar terang dan kedua pahanya dirasakan sakit bukan main, membuat dia menjerit dan rubuh terjungkel lagi di tanah, dengan kedua kaki lumpuh tak bisa berdiri lagi, sebab B.E. Simoli telah menyerangnya dengan jarum beracunnya. Hem si iblis melangkah menghampiri dengan muka dingin pada pengemis ini. Kau harus mati. Sudah ku katakan tadi, siapa saja bertemu dengan ku berarti dia harus mati, apalagi kau yang dengan sengaja mengintai apa yang ku lakukan. Kematianmu tentu saja bukan care yang enak, harus perlahan-lahan. Lokar nekat, dia tahu tak mungkin lolos dari tangan ibis yang kejam ini. Maka jalan satu-satunya ialah mengadu jiwa dengan iblis tersebut. Melihat B.E. Simoli tengah melangkah menghampirinya, tahu-tahu tangan dirinya menekan tanah, tubuhnya melesat menubruk si iblis dengan tangan kanan. Menyambar ke dada B.E. Simoli, maksudnya hendak mengadu jiwa. Dia tidak peduli lagi dengan penjagaan dirinya dan keselamatannya, juga tangan kirinya ikut melakukan serangan tenaga pukulannya bercuitan, dia telah mempergunakan seluruh lewekannya. B.E. Simoli benar-benar lihai, karena sedikitpun dia tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Matanya saja mengawasi tajam dan waktu kedua tangan pengemis ini hampir mencapai sasaran, tahu-tahu dia menekuk kedua lututnya, dan kedua tangannya dilonjorkan. G-G-G-Bless! Sepuluh jari tangan B.E. Simoli menancap dalam sekali dada si pengemis, metelokan mendulik, mulutnya terbuka lebar, seperti juga dia tidak percaya pada jurus yang begitu aneh dan cepat, di mana kesepuluh jari tangan iblis tersebut bisa menembusi dadanya tanpa dia melihat gerakan kedua tangan iblis tersebut, dan akhirnya tubuhnya mengejang. Waktu B.E. Simoli menarik kesepuluh jari tangannya dari dada si pengemis, badan lokan terguling dengan dada mengeluarkan darah sangat banyak, memancur, kemudian berkelojotan sejenak, terdengar suara di tenggorokannya dan tubuhnya kemudian dalam kaku, tak bergerak lagi mati. B.E. Simoli tertawa mengejek, dia mempergunakan baju korbannya untuk menyusut tangannya, agar bersih dari lumuran darah, kemudian seperti tidak terjadi sesuatu dia melangkah pergi meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi meninggalkan mayat lokan menggeletak di situ. Tubuh B.E. Simoli melesat berkelebat, lenyap dalam kegelapan malam. Malam memang selalu gelap, tapi tidak ada. Sesuatu yang abadi, kegelapan itu akhirnya lenyap dengan munculnya matahari. Fajar menggantikan rembulan untuk menyinari bumi dengan sinarnya yang hangat, mengusir kegelapan. Tapi di saat Fajar mulai menyingsing, tampak balasan sosok tubuh sedang menuju ke suatu tempat yang tampak merupakan tujuan mereka. Semuanya membekal senjata tajam, sikap mereka penuh kewaspadaan, dan yang lebih luar biasa semua orang berpakaian sebagai Tosu, pendeta penganut agama T. Sikap mereka tegang, terlihat jelas dari muka masing-masing yang tak ada senyum dan serius sekali, meti mereka bersinar tajam, penuh kewaspadaan. Di depan rombongan Tosu ini, berlari seorang Tosu berusia lanjut. Dia memang seorang berilmu tinggi, karena badannya ringan sekali seperti terbang berkelebat pergi mendekati tempat yang dituju, kedua kakinya seperti tidak menginjak tanah. Waktu sampai di tempat tujuan mereka yaitu sebuah lapangan tidak begitu besar dan dikejauhan terlihat belasan tenda perkemahan semuanya berhenti berlari, yang menjadi pemimpin rombongan Tosu itu, yaitu Tosu tua yang sudah berusia kurang lebih 60 tahun dan berjalan di sebelah depan, mengisyaratkan dengan pedangnya yang dikibaskan ke atas maka belasan Tosu itu berpencar membagi diri mengambil sikap seperti mengepung. HMM sekarang kita harus mempertaruhkan nama baik Kunlun kita, jika memang tak berhasil kita harus membuang jiwa menggumam Tosu yang sudah tua itu kepada Tosu yang berdiri di sampingnya yang menemaninya walaupun kawan-kawannya yang lain sudah berpencar mengambil tempat masing-masing di sekitar tempat itu. Benar, Suheng mengangguk Tosu yang diajak bicara itu mungkin berusia 54 tahun, sikapnya gagah sekali, matanya bersinar tajam menunjukkan dia memiliki kepandayan tinggi. Usaha kita sekali ini harus berhasil, jika gagal lebih baik kita tak perlu kembali ke Kunlunsan. Tanda petik. Bagus, apakah semuanya sudah siap tanya pemimpin Tosu-Tosu itu lagi? Semua sudah siap, Suheng mereka hanya menanti perintah Suheng Tanda Seru menyahuti Tosu yang seorang itu. Tosu tua itu mengawasi ke tenda-tenda yang terpisah tak jauh lagi yang dari tempat dia dan Tosu-Tosu lainnya berada. Sampai akhirnya diiringi dengan suara nyaring, badannya telah meloncat menghampiri tenda-tenda itu, diikuti oleh Tosu-Tosu yang lainnya. Gerakan tubuh mereka semuanya ringan dan gesit, juga di tangan masing-masing sudah mencekal pedang yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Semuanya menyerbu ke tenda-tenda itu. Dari dalam tenda keluar belasan orang juga. Mereka tak lain Teng Sian Suh dan yang lain-lainnya. Mereka sudah mengetahui kedatangan belasan orang Tosu ini, Teng Sian Suh tak mau para pengawalnya menjadi kurban dan berjatuhan mati di tangan para Tosu itu yang tampaknya lihai dan gagah. Sebagai seorang yang sudah mencapai sinkang sangat tajam. Yang luar biasa justeru dia bisa menerka berapa tinggi kepandayan tamu yang tak diundang dengan hanya mendengar suara langkah kakinya saja. Dan sekarang dia juga tahu bahwa belasan orang Tosu yang menyatroni rombongannya semua berkepandayan tinggi, karenanya dia telah perintahkan Culi Seng tak keluar, dia saja bersama-sama dengan Pak Mo, Simo dan yang lain-lainnya keluar menyambut. Tosu tua itu sudah berdiri di depan Teng Sian Suh, bentaknya tanpa memberi hormat kepada pendeta itu. Kerbau gundul cepat kau berikan daftar nama orang-orang gagah dan menyerahkan orang kepada kami. Waktu itu Teng Sian Suh sudah melihat jelas Tosu tua itu dia tertawa bergelak-gelak sampai tubuhnya ikut tergoncang. Ah, kiranya Yuan Chi Tojin. Tanda seru. Siapa sangka kau datang berkunjung kemari? Sayang aku tak bisa menyambut kedatanganmu dengan jamuan yang meriah. Tanda petik. Jangan banyak krewel, cepat serahkan daftar nama orang-orang gagah dan menyerahkan orang pada kami. Tanda petik. Siapa yang hendak kau minta tanya Teng Sian Sian Suh dingin dan tidak memandang sebelah mata pada Tosu ini, bahkan matunya yang tajam luar biasa telah mengawasi satu persatu Tosu-Tosu lainnya. Orang yang hendak kami minta adalah muridmu, Culi Seng. Dia akan kami bawa ke Kunlun San, nanti Chiang Bun Jin kami akan mengadilinya. Teng Sian Sian Suh tetap tenang, dia tidak memperlihatkan sedikitpun perasaan kaget, malah kemudian dengan sikap mengejek dia bilang, kalian hendak minta muridku agar bisa dibawa oleh kalian ke Kunlun San. Tanyanya dingin. Bagus. Kukirakah sudah makannya lima can dan gajah sehingga berani bersikap demikian kurang ajar padaku. Tosu tua yang jadi pemimpin rombongan Tosu itu, yang tadi disebut gelalarannya oleh Teng San Sian Suh dengan panggilan Yuan Chi To Jin, tidak mau rewel, tangan kanannya telah melepaskan jarum-jarum Bwe Hoa Chiam yang sangat halus. 240 batang lebih Bwe Hoa Chiam sudah menyambar ke dada Teng San Sian Suh. Yuan Chi To Jin adalah Tosu berkepandayan tinggi, dia melatih senjata rahasianya itu selama 20 tahun lamanya. Tak pernah ada orang yang sanggup menerima timpukan jarum Bwe Hoa Chiamnya, apalagi dia memang menyerang dengan sekaligus begitu yaitu mempergunakan Bwe Hoa Chiam dengan jumlah sangat banyak, biarpun Teng San Sian Suh memiliki kepandayan tinggi, tak mungkin dihabiskan lolos dari sambaran jarum Bwe Hoa Chiam. Melatih Bwe Hoa Chiam bukanlah pekerjaan yang mudah, seseorang harus melatih untuk mengendalikan dulu bobot jarum yang dipergunakan sebagai senjata rahasia, sebab tenaga menimpuk jarum-jarum yang berukuran halus dan kecil itu harus disertai dengan Sinkang kuat. Jika tidak, jangan harap Bwe Hoa Chiam bisa memberikan hasil yang sempurna, tenaga menancapnya tentu tidak bisa terlalu kuat. Sekarang jarum-jarum Bwe Hoa Chiam itu dilepas oleh seorang ahli seperti Yuan Chi To Jin. Tenaga Sinkang To Jin itu cukup tinggi, maka jarum-jarum itu secepat kilat telah menyambar sekujur badan Teng San Sian Suh. Namun Teng Sian Suh sedik pun tidak memandang sebelah mata pada senjata rahasia Tosu tersebut, malah dengan gesit tahu-tahu di tangannya sudah tercekal sebatang tombak yang diambil dari salah seorang Kim Ie Wee yang berdiri tak begitu jauh darinya. Dan, sekali memutar tombak itu, maka rontoklah jarum-jarum Bwe Hoa Chiam tersebut, sebagian menjadi bubuk, sedangkan sebagian lagi menempel di ujung tombak itu, seperti bunga Bwe. Tidak kepalan kaget dan kagumnya Yuan Chi To Jin dan kawan-kawannya melihat kehebatan Sinkang Teng San Sian Suh. Sebagai orang yang sudah mencapai tingkat sangat tinggi, maka Teng San Sian Suh dapat mempergunakan Sinkangnya dengan baik, dia leluasa untuk menyalurkan tenaga. Dalamnya baik pada lengan maupun benda yang dicekalnya. Karena tenaga dalam itu telah disalurkan pada batang tombak, maka batang tombak seperti berubah jadi besi berani yang memiliki daya menarik yang kuat, jarum-jarum tersedot ke ujung tombak itu dan berkumpul menempel menjadi satu seperti bunga Bwe yang gom priok. Yuan Chi To Jin menyerang, pedangnya berkelebat secepat kilat akan menikam leher Teng San Sian Suh, namun pedangnya dapat disampok oleh tombak Teng San Sian Suh begitu keras, sehingga pedang patah jadi dua. Yuan Chi To Jin yang sudah dekat tidak mundur, dia menyerang terus dengan pedang buntungnya. Teng San Sian Suh beberapa kali memaksa Tosu itu untuk merubah Kero menyerangnya karena tombaknya dapat mendesak hebat sekali. Penaga dalam Tosu itu bagaimanapun memang masih berada di bawah Sinkang Teng San Sian Suh. Tosu-tosu lainnya sudah menyerbu, mereka menyerang Teng San Sian Suh. Biarkan aku yang membereskan mereka semua teriak Teng San Sian Suh kepada kawan-kawannya. Pak Mo dan yang lainnya jadi berdiri diam menyaksikan jalannya pertempuran tersebut tanpa ikut turun tangan, mereka diam-diam semakin kagum pada Teng San Sian Suh, karena dengan Kero bertempur seperti. Sekarang ini Teng San Sian Suh seperti sedang mempercontohkan kepandainya yang memang sangat tinggi, sehingga setiap serangannya itu membuat Tosu-tosu yang berjumlah belasan orang tersebut tak dapat mendesaknya sedikit pun juga. Bahkan Teng San Sian Suh selalu berhasil mendesak lawan-lawannya dengan tombaknya yang digerakkan sangat dasyat, sehingga bergulung-gulung sambil memperdengarkan suara bercuitan nyaring, karena kuatnya Sinkang yang telah disalurkan pada batang tombak tersebut. Yuan Chi Tojin sudah mengambil pedang salah seorang temannya, membuang pedang buntungnya, kemudian menyerang lebih dasyat pada Teng San Sian Suh. Dengan dibantu oleh teman-temannya Yuan Chi Tojin jadi lebih hebat dari tadi, karena kalau tadi dia hanya seorang diri menghadapi Teng San Sian Suh, sekarang Teng San Sian Suh dibikin sibuk oleh teman-temannya dan Yuan Chi Tojin bisa menyerang semakin hebat. Teng San Sian Suh mengempos semangatnya, waktu dia mengayunkan tombak pada tangannya seperti gulungan sinar hitam, terdengar dua kali jeritan disusul meloncat mundur dua orang Tosu dengan dada yang berlumuran darah. Tapi kedua orang Tosu itu tidak keroboh, mereka dekat sekali meloncat maju lagi, sekali ini tanpa peduli akan keselamatan dirinya, mereka sudah meloncat dekat. Sekali dengan pedang menikam dada Teng San Sian Suh. Tapi, belum lagi pedang mereka tiba di sasaran, tombak Teng San Sian Suh telah berkelebat membuat leher mereka robek oleh metu, tombak, sampai kepala kedua Tosu itu hampir putus dari lehernya, karena luka di leher mereka begitu besar, darah juga mancur deras. Metu kedua Tosu itu terbuka lebar-lebar, mereka tidak percaya bahwa di dunia ada kecepatan yang demikian seperti yang dilakukan Teng San Sian Suh. Dalam keadaan seperti ini Wan Chito Jin yang sudah dekat tidak tinggal diam, pedangnya berkelebat menikam. Beret, meta pedangnya berhasil memobek baju di pundak Teng San Sian Suh. Sebetulnya meta pedang itu menikam pundak Teng San Sian Suh, namun kulit pundak Teng San Sian Suh keras melebih besi, dia memiliki ilmu kebal, sehingga pedang tak dapat menikam tembus pundaknya, melesat-melejit ke samping, merobek baju Teng San Sian Suh saja. Tapi, hebat kesudahannya untuk Iwan Chito Jin. Karena gagal serangannya itu, waktu tangannya tengah terulur menikamkan pedangnya, meta Teng San Sian Suh menyambar bersilang dari samping kanan ke kiri, masuk ke bawah ketiak Iwan Chito Jin. Waktu itulah meta, tombak tersebut telah menikam. Kiiga Iwan Chito Jin, ketika Teng San Sian Suh mengangkat tombaknya, maka tubuh Iwan Chito Jin yang seperti disate oleh tombak itu terangkat naik ke tengah udara. Kawan-kawan Iwan Chito Jin kaget, mereka merasa ngeribukan main dan marah kalap sekali, mereka meloncat bersama menikam dan menabas dengan pedang masing-masing. Teng San Sian Suh memutar tombaknya, badan Ie U Chito Jin yang berada di mata, tombaknya ikut berputar, dan terdengar suara das. Bleh es berulang kali, sebab pedang-pedang para tosu itu telah menabas dan menikam badan Iwan Chito Jin sampai badan tosu itu terpotong-potong, kaki tangannya buntung. Iwan Chito Jin benar-benar kuat, karena dia tidak mati biarpun keadaannya sudah demikian, tiba-tiba dia mengempos seluruh sisa tenaganya, dengan mengerang, tahu-tahu tubuhnya yang sudah racik itu meluncur terlepas dari metu, tombak, karena tubuhnya seperti bisa meloncat ke atas, dan kepalanya menyeruduk akan membentur kuat sekali kepala Teng San Sian Suh. Inilah Kero mengadu jiwa dari orang-orang Kunlun Pai, saat terakhir Iwan Chito Jin tidak mau mati sendirian, dia telah mengempos semangatnya yang terakhir untuk mati bersama dengan Teng San Sian Suh. Kaget Teng San Sian Suh, di atak keburu mengelakkan benturan kepala Iwan Chito Jin, dan satu-satunya jalan hanyalah mengerahkan sinkangnya pada kepalanya. Duk tanda seru kepala Iwan Chito Suh membentur kepala Teng San Sian Suh, darah bercampur otak segera berpercikan kemana-mana, badan Iwan Chito Jin melosoroboh terbanting di tanah, berkelojotan beberapa kali, kemudian dalam tak bergerak lagi, mati. Ternyata akibat benturan kepalanya dengan kepala Teng San Sian Suh menyebabkan kepala Iwan Chito Jin sendiri yang pecah hancur dan mati, sedangkan kepala Teng San Sian Suh sama sekali tak mengalami cedera, kepala Teng San Sian Suh begitu kuat. Dia cuma merasa agak gelap pandangan matanya dan berkunang-kunang ketika kepala Iwan Chito Jin membentur kepalanya, itu hanya sekejap dan beberapa detik, kemudian matanya bersinar tajam lagi memandang terang. Bahkan, dengan kepala berlumuran darah dan otak, darah dan otak Iwan Chito Jin yang menodai baju dan kepalanya. Teng San Sian Suh mengamuk seperti naga terluka. Tombak di tangannya menyambar-nyambar memakai liong bengkun dasyat sekali. Angin pukulan. Kedua tangannya meneru-deru dan syat, bagaikan amukan badai, setiap kali telapak tangannya itu, baik tangan kiri maupun tangan kanan menyambar, maka-maka terdengar jerit menyayatkan hati, seorang Tosu telah terpental dan ambruk dengan matu jeling dan mulut terbuka, dada yang melesak karena tulangnya hancur remuk, hanya sempat berkelojotan beberapa kali dan kemudian putus nafas. Waktu itu cuma tinggal lima orang Tosu. Mereka tidak berusaha melarikan diri biarpun melihat kawan-kawan mereka seorang demi seorang roboh mati di tangan Teng San Sian Suh. Mereka benar-benar nekat dan seperti sengaja hendak mati dengan semangat penuh, mempertaruhkan jiwa dengan Teng San Sian Suh. Kelit na Tosu itu menjerit serentak, mereka meloncat kalap menikam dengan pedang masing-masing. Melihat serangan yang datang serentak seperti ini, Teng San Sian Suh tidak berkelit, kedua tangannya berkelebatan dan lima batang pedang lawannya kena dirampas semuanya, dan waktu Teng San Sian Suh menggerakkan tangannya lagi, pedang-pedang itu patah menjadi sepuluh potong. Dan si pendekta bukan hanya sampai di situ saja bertindak, kedua tangannya cepat sekali telah menyambar dasyat, beruntun telah mematikan. Kelima Tosu itu, yang masing-masing terpental akibat pukulan mematikan Leong Bengkun. Setelah membereskan kelima Tosu ini, Teng San Sian Suh berdiri dengan sikap angker, kepala dan baju berlumuran darah dan otak menyebabkan keadaannya sangat mengerikan. Teman-temannya yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut diam-diam menggidik. Demikian hebat Teng San Sian Suh, seorang diri telah berhasil membereskan senua lawan-lawannya yang berjumlah belasan orang itu, bahkan Tosu-Tosu yang memiliki kepandayan tidak rendah. Pak Mo dan yang lainnya diam-diam juga jadi semakin tunduk pada Teng San Sian Suh. Mereka memiliki kepandayan tinggi, sebagai datuk persilatan, yang ditakuti oleh orang-orang Kang Ou, juga mereka telengas dan kejam, namun mereka tidak dapat melebih kehebatan Teng San Sian Suh. Waktu itu dengan suara angkuh Teng San Sian Suh sudah bilang, mereka benar-benar sengaja mengantar jiwa. Kun Lun Pai harus dibasmi rata dengan bumi, tak ada seorang Kun Lun Pai yang dapat dibiarkan hidup. Jika kita telah sampai di kota raja, nanti akan ku minta pada Cukong Kong untuk membasmi habis semua orang-orang Kun Lun Pai. Kemudian Teng San Sian Suh pergi ke tendanya, dia salin pakaian dan membersihkan badannya dari noda darah. Baru kemudian dia bercakap-cakap dengan Semo, Culi Seng dan yang lain-lainnya. Kita harus melakukan perjalanan empat atau selambat-lambatnya lima hari lagi, kita segera sampai di kota raja bilang Teng San Sian Suh dengan muka yang angker. Selama lima hari itu kita tak boleh lengah. Justeru umumnya yang dilakukan oleh orang lain ialah semakin dekat pada tujuan, semakin lengah, sehingga kita bisa terkecoh oleh lawan, yang mendadak melakukan serangan total. Kita harus waspada, jangan sampai semakin dekat kandang sendiri dibikin malu. Jika memang mereka tahu kita selalu waspada, kupikir mereka pun akan berpikir dua kali untuk bertindak tanda seru. Suhu bagaimana dengan orang-orang Siaulim Siei tanya Culi Seng sambil mengawasi gurunya. Kukira sekarang sudah tiba saatnya. Setelah kita tiba di kota raja nanti kita bicarakan lagi tentang Siaulim Siei. Memang sekarang sudah ku capai tingkat yang tertinggi dari Liyong Bengkun dan tak ada seorang pun yang sanggup mengatasi jurus-jurus pepukulan Liyong Bengkunku itu. Kukira, tahun ini adalah tahun terakhir untuk Siaulim Siei, kalau mereka tetap tidak tahu diri dan tidak mau menyerahkan kedudukan Chiang Bunjin Siaulim Siei padaku, maka mereka harus dibabat habis semuanya, kuilnya kita ratakan dengan bumi dan semua pendepta Siaulim kita bunuh habis mereka. Tetapi kitab-kitab pusaka milik Siaulim Siei itu, Culi Seng ragu-ragu. Teng San Sian Su tertawa dingin. Tentu saja waktu kita menyerbu ke sana, yang paling utama adalah menyelamatkan dulu kitab-kitab itu, sebagian dari kita memecah diri untuk membereskan kitab-kitab pusaka itu, aku dengan yang lain akan menghabisi pendepta-pendepta Siaulim Siei, kemudian kita bakar kuil itu. Culi Seng tampak girang. Kalau gurunya berhasil mendapatkan kitab-kitab pusaka Siaulim Siei, jelas akhirnya warisan kitab-kitab pusaka itu jatuh ke tangannya, karena dia murid kesayangan Teng San Sian Su, tak ada murid lainnya lagi, ilmu silat andalan maupun kitab pusaka semuanya akan jatuh di tangannya. Tiba-tiba muka Teng San Sian Su berubah. Eh, mana dia bilang tanyanya. Dia tidak melihat Bue E. Simoli sejak tadi, rupanya sekarang baru menyadarinya. Dia celingukan ke sana kemari, tapi Bue E. Simoli memang tidak berada di antara mereka. Ya, sejak tadi kami tak melihatnya juga, menyahuti Simo. Aku berada di sini tiba-tiba di luar tanda terdengar suara Bue E. Simoli, disusul munculnya iblis kejam itu dengan bibir tersenyum-senyum. Teng San Sian Su mengerutkan alis dan menatap tajam menyelidik pada Bue E. Simoli, kemudian dia menggerendeng, pakaianmu tidak rapi, apakah kau, tapi dia tidak meneruskan kata-katanya tersebut. Bue E. Simoli tahu bahwa Teng San Sian Su cemburu padanya, pasti dia menduga Bue E. Simoli telah pergi mencari mangsa, korbannya lagi, yaitu orang-orang muda. Sebagai seorang yang licik, Bue E. Simoli cepat-cepat memperlihatkan wajah seperti marah, menggerutu juga. Mengapa pakaianku yang kau ributkan? Aku baru bangun dari tidur karena mendengar suara ribut-ribut dan langsung keluar. Apakah, di dunia ini ada orang yang bangun tidur dengan pakaian yang tetap rapi dan utuh? Teng San Sian Su diam tidak menyahuti, cuma mukanya yang masam memperlihatkan bahwa dia mendongkol dan tidak senang. Yang lain-lainnya segera keluar dari tanda meninggalkan Teng San Sian Su, karena setiap kali Teng San Sian Su sedang uring-uringan seperti itu, mereka bisa jadi korban. Dimaki olehnya. Maka yang paling selamat adalah cepat-cepat menjauhinya. Sekarang tinggallah Teng San Sian Su berdua dengan Bue E. Simoli di dalam tanda itu. Bue E. Simoli tahu pendeta ini sedang ngambek. Karena memang selama ini diajari dan gentar terhadap kepandaian dasyat Teng San Sian Su, maka dia mengalah dan tak mau membawa adat. Dia menghampiri dan duduk di samping Teng San Sian Su. Mengapa sih kau selalu marah-marah saja tanya Bue E. Simoli berbisik lirih manja sekali, tangannya memegang tangan kanan Teng San Sian Su, mengusap-usap seperti orang yang tengah bersedih hati. Teng San Sian Su melirik. Kau sangat liar, tetap saja kau tak bisa tenang di sampingku, selalu hendak mencari korban-korbanmu saja menggumam Teng San Sian Su dan wajahnya memperlihatkan rasa cemburu yang nyata sekali. Bue E. Simoli tersenyum manja. Kau ini ada-ada saja. Apakah Taisu memang menduga begitu jelek padaku selama ini aku telah digembirakan olehmu, aku tak pernah merasa kesepian lagi. Mengapa aku harus mencari korban-korbanku lagi? Di dalam dunia ini mana ada manusia yang melebihi kehebatan Taisu? Mana ada laki-laki yang sanggup menandingi kehebatan Taisu? Mendengar pujian tidak langsung Bue E. Simoli, Teng San Sian Su berkurang mendungkolnya, dia melirik. Benarkah aku merupakan satu-satunya? Laki-laki yang paling hebat tanyanya. Bue E. Simoli mengangguk. Apakah aku pernah berdusta di depan Taisu? Apakah aku pernah menyatakan pada Taisu bahwa aku tak pernah senang dengan Taisu? Aku tidak pernah bilang bahwa kau gagal menyenangkan hatiku, bukan? Senang hati Teng San Sian Su. Dia mencekal tangan Bue E. Simoli. Aku inginkankah selalu berada di sampingku bisiknya. Tentu, aku juga senang jika selalu bisa berada di samping Taisu, tapi yang ku kuatirkan, Bue E. Simoli tidak meneruskan kata-katanya. Apa yang kau kuatirkan? Apakah kau takut nanti ada yang berusaha menghalangi hubungan kita? Tanya Teng San Sian Su cepat dan matanya memandang tajam. Ataukah sudah jatuh hati pada laki-laki lain? Bue E. Simoli menggeleng. Bukan, bukan jawabnya segera. Tapi yang ku kuatirkan justru kalau Taisu sudah bosan padaku dan menendangku. Kata-kata ini diiringi dengan sikap sangat manja, menjatuhkan kepala di dada Teng San Sian Su, membiarkan pendeta itu memeluk tubuhnya. Teng San Sian Su tertawa gembira, dia memeluk Bue E. Simoli dengan hangat mulutnya mencium pipi Bue E. Simoli yang putih halus. Bue E. Simoli mengikik sambil tertawa genit, tangannya mendorong dada Teng San Sian Su. Kenapa? Tanya Teng San Sian Su sambil memandang dengan matah, terbuka lebar-lebar. Geli, kumis jenggotmu begitu kasar, menjelaskan Bue E. Simoli sambil tertawa. Teng San Sian Su juga tertawa, rasa cemburunya sudah lenyap seluruhnya. Dia memeluk lagi Bue E. Simoli, namun sekali ini waktu tangannya menggerayang, Bue E. Simoli telah mendorong lagi dadanya. Sekali ini Teng San Sian Su jadi mendongkol. Mengapa hari ini sikapmu aneh sekali, bilang tegurnya dengan hati tak senang. Tunggu dulu, semuanya dapat berlangsung dengan lancar dan menyenangkan, tapi aku benar-benar mendongkol dan penasaran. Apa yang membuat kau penasaran? Kau, engkau yang telah membuat aku sangat penasaran. Kenapa? Teng San Sian Su mengawasi semakin tajam, matanya yang memang sudah besar semakin besar saja seperti juga biji matanya hendak meloncat keluar. Aku membuat kau penasaran. Kenapa? Katakan kenapa? Dulu kau sudah berjanji akan memberitahukan latihan-latihan Liong Bengkun padaku, tapi sekarang sudah sekian lama kita bersahabat, tapi tak pernah sepatah kata kau hoat, teori, dari jurus pukulan Liong Bengkun yang kau beritahukan padaku. Oh 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 tentang persoalan itu kata Teng San Sian Su sambil tertawa bergelak-gelak. Kukirakah sudah jatuh hati pada laki-laki lain sehingga jadi penasaran padaku? Kalau soal itu gampang. Gampang sekali. Nanti akan kuajarkan padamu teori dan latihan jurus-jurus pukulan Liong Bengkun, jangan khawatir, aku tak akan membohongimu. Nah, nah apakah ini tidak membuat aku penasaran? Kau selalu menggampangkan persoalan. Selalu bilang gampang, 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 tapi buat aku sendiri, sudah sekian lama ku nanti-nantikan kau beritahukan kau hoat Liong Bengkun, tetap saja kau tak mau memberitahukan. Apakah keadaan seperti ini tidak membuatku selalu jadi penasaran? Teng San Sian Su berdiam sejenak, alisnya berkerut. Di dalam hati ia berpikir, hem iblis ini kira aku mudah ditipunya. Dia iblis liar, sekarang dia tunduk padaku dan menuruti apa yang kuinginkan karena dia memang mempunyai maksud-maksud tertentu, di samping itu memang dia sangat takut padaku. Coba kalau dia tak gentar padaku, apakah dia mau tunduk seperti ini? Mengajarkan dia Liong Bengkun? Memberitahukan teori jurus-jurus pepukulan Liong Bengkun padanya. Oh oh oh, ini hanya membuat dia seperti tumbuh sayap. Dia tentu kelak tak tunduk lagi padaku. Dikiranya aku ini terlalu bodoh untuk menuruti keinginannya. Waktu Teng Sin Sian Su sedang berpikir seperti itu. Wee Sim Mo Li mengawasi saja, dia juga berpikir, hem, setan keparat ini licik sekali, dia selalu mengelak dan tak mau memberitahukan kowikoat Liong Bengkunnya, kalau memang sudah diberitahukan kowikoat itu dan aku berhasil merobek seluruh kowikoat Liong Bengkun darinya, walaupun dia cuma memberitahukan dan membacakan kowikoat Liong Bengkun satu kali. Saja, itu sudah cukup untuk aku memahami jurus pukulan itu, setidak-tidaknya untuk menciptakan jurus-jurus lain yang bisa mengatasi Liong Bengkun, selanjutnya aku tidak perlu gentar lagi padanya. Tapi, bagaimana caranya untuk memujuk dia memberitahukan kowikoat Bengkunnya? Teng San Sian Su melihat Wee Sim Mo Li berdiam diri seperti itu, tiba-tiba tertawa bergelak-gelak dan mengulurkan kedua tangannya, merangkul rat sekali. Mengapa kau harus bersedih hati seperti itu? Apakah kau tidak percaya padaku dan khawatir aku mendusai kau bisik? Teng San Sian Su sambil menciumi pipi dan leher Wee Sim Mo Li. Wee Sim Mo Li menghela nafas dalam-dalam. Aku benar-benar sedih, aku penasaran, karena merasa cuma dipermainkan olahmu, Taisu. Menyahuti Wee Sim Mo Li. Suaranya mengandung kesedihan. Teng San Sian Su tertawa. Kau menuduh aku membuat kau penasaran, sedangkan sebenarnya aku berusaha untuk menyenangkan kau. Tentang kowikoat Liong Bengkun nanti pasti ku beritahukan, sekarang belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Nanti atau sekarang toh sama saja mendesak Wee Sim Mo Li. Sekarang bukan saatnya yang tepat, nanti jika kita sudah tiba di kota raja akan ku beritahukan kowikoat Liong Bengkun itu padamu. Mengapa tidak sekarang? Apa bedanya di sini dengan di kota raja mendesak Wee Sim Mo Li sambil mengawasi Teng San Sian Su dengan sorot metu, tajam? Sekarang aku tentu akan membuat muridku nanti mendongkol, menyahuti Teng San Sian Su. Maksudmu Culi Seng, Cukong Cu tanya Wee Sim Mo Li menegasi. Teng San Sian Su mengangguk. Benar, jika dia mengetahui Aka. Memberitahukan kowikoat Liong Bengkun kepadamu, tentu dia akan tersinggung dan merasa tidak puas. Sebagai murid tunggal pasti dia ingin agar seluruh kepandaianku hanya diwarisi padanya. Jika ada perasaan tidak senang padanya tentu keadaan-keadaan selanjutnya kurang mengembirakan. Wee Sim Mo Li tiba mendorong pundak Teng San Sian Su, kemudian tertawa keras, lucu. Sungguh Tai Su ini sangat lucu. Muka Teng San Sian Su berubah tidak senang dia mengawasi tajam pada Wee Sim Mo Li, karena dia tersinggung dirinya disebut lucu, dan juga tertawa Wee Sim Mo Li seperti mengejeknya. Apalah yang lucu di diriku tanyanya mendongkol. Apalah yang kau tertawakan? Apakah memang benar-benar ada sesuatu yang lucu dan tidak beres pada diriku? Wee Sim Mo Li masih tertawa terus, sampai memegangi perutnya, karena tertawa geli seperti itu. Tentu saja bukan tubuhmu yang lucu, Tai Su. Tetapi sikapmu. Mana ada sejarahnya dalam dunia Kang O seorang guru kuatir dan takut muridnya tidak senang karena si guru memberi tuhukan kowehoat kepandainya kepada orang lain? Yang selalu terjadi justru si murid yang takut dan kuatir kalau-kalau gurunya gusar dan menjadi tidak senang hati oleh tindakannya, bukan si guru yang harus takut dan kuatir. Muka Teng Sar Sian Su berubah. Aku tidak takut, mengapa aku harus takut pada Cusi Tolol itu katanya dengan suara agak keras menunjukkan perasaan tak senangnya. Cuma aku tak mau melukai perasaannya, karena aku kuatir jika dia merasa iri dan tak senang hati nanti, nanti pelajarannya mengalami kemunduran, semangat untuk berlatihnya akan turun dan ini mempengaruhi kemajuannya untuk latihan liong bengkun yang tengah diakininya. Aku menginginkan dia berhasil melatih dengan sempurna seluruh kepandain yang kuwariskan padanya, karena dia satu-satunya murid tunggalku. Karena itu, aku tak mau jika kelak dia cuma membawa malu untukku, karena sebagai murid tunggalku dia bisa direbohkan oleh orang lain. Dia harus memiliki kepandain yang dasyat dan siapapun tak boleh mengalahkannya. Harus dia satu-satunya yang berkepandain tertinggi di dalam dunia kangung? B.E. Simoli tertawa lagi. Sungguh keinginan yang sangat terpuji, karena seorang guru demikian memperhatikan untuk perkembangan muridnya memuji B.E. Simoli. Dia cerdik, segera dia tahu si pendeta ini merasa tak senang oleh kata-katanya. Tapi memang tadi sengaja B.E. Simoli melontarkan kata-kata itu untuk memancing emosi Teng San Sian Su, dia tengah mengatur siasat untuk menyudutkan Teng San Sian Su dan akhirnya nanti mau memberitahukan teori jurus-jurus pepukulan Liong Bengkun padanya. Tapi sayang, ada sesuatu yang harus disayangkan. Tanda petik. Apa yang kurang? Aku telah mendidik muridku dengan sebaik-baiknya, apakah kau anggap kemajaan muridku itu masih kurang dan pantas ditertawakan orang-orang gagah dalam kangung? Bukan. Bukan itu maksudku. Tetapi sayangnya, justru kau tak bisa membuat muridmu itu merupakan ciang bunjin dari seluruh pintu perguruan silat dalam kangung. Coba kau bayangkan tai su, kalau memang kedudukan ciang bunjin dari semua pintu perguruan silat dijabat oleh muridmu, bukankah hal itu sangat mengembirakan sekali? Teng San Sian Su tertegun mendengar perkataan B.E. Simoli, tapi kemudian dia bertanya, maksudmu itu menjabat semua kedudukan ciang bunjin dari pintu-pintu perguruan silat di seluruh kangung? Begitu maksudmu? B.E. Simoli mengangguk. Ya, dia murid seorang yang paling tangguh seperti tai su, tentu tak ada seorang pun yang berani menentang. Menjadi bengcu saja tidak cukup. Hanya jadi pemimpin kalangan kangung, dengan kedudukan ciang bunjin dari setiap perguruan silat di tangan orang-orang lain, tentu suatu waktu akan ada sikap membangkang dan memberontak. Apa salahnya kalau memang kedudukan ciang bunjin dari setiap pintu perguruan dipegang oleh muridmu, sehingga seluruh kangung dikuasai sepenuhnya? Teng San Sian Su mengangguk-angguk ragu-ragu. Memang saran yang dikemukakan B.E. Simoli merupakan salah satu care dan jayan terbaik untuk menguasai rimba persilatan. Muridnya memang tengah berusaha untuk menguasai kangung dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai bengcu atau ketua kangung, dan alangkah lebih baiknya kalau kedudukan ciang bunjin dari semua pintu perguruan silat dipegang oleh muridnya, tentu tak ada satupun pintu perguruan siat yang berani membangkang atau memberontak lagi. Bagus akhirnya Teng San Sian Su berseru nyaring sambil menepuk paha B.E. Simoli. Apa yang kau sarankan memang merupakan pendapat yang sangat baik. Kedudukan ciang bunjin siaulimsi, butong, kunlun, gobiepai dan lain-lainnya dipegang oleh muridku. Dalam sejarah persilatan memang belum terjadi seluruh pintu perguruan silat dipegang oleh satu orang. Dan ini memang bisa lebih mudah untuk menertitkan orang-orang kangung. Aku akan berusaha menundukkan semua pintu perguruan silat, agar mereka mengakui muridku sebagai ciang bunjin mereka, supaya ciang bunjin mereka menyerahkan kedudukan ciang bunjin pada muridku. Jika mereka membangkang tak mau menyerahkan kedudukan ketua perguruan silatnya, maka kita babat habis mereka. Setelah berkata begitu, Teng San Sian Su tertawa bergelak-gelak nyaring sekali. Tampak dia sangat gembira. Dia memeluk Bue E. Simmoli sambil menciumi dan memujinya, kau benar-benar sangat cerdas sekali bisa memberikan saran yang demikian bagus. Tapi sayangnya, kata Bue E. Simmoli lagi, kau tak pernah menepati janjimu, Taisu. Kalau kau memberitahukan Kouihoat Leongbengkun kepadaku, sehingga kepandaianku lebih mahir dan lebih tinggi tingkatnya, tentu tak akan sia-sia apa yang telah kau lakukan. Aku bisa mendampingimu menghadapi seluruh orang Kangou tanpa perlu gentar. Aku selalu akan mendukung muridmu itu agar mencapai kedudukan tertinggi di dalam kalangan Kangou. Hahaha bahah, kembali kau penasaran tentang Kouhoat Leongbengkun, percayalah, nanti akan ku beritahukan kepadamu, kata Teng San Sian Su. Tapi Taisu, jika kau memberitahukan sekarang pada ku teori jurus-jurus pepukulan Leongbengkun muridmu itu juga tak akan mengetahui, aku tak akan memberitahukan pada siapapun juga, kau tak usah khawatir janji Bue E. Simmoli. Bukankah kita hanya berdua saja, tak ada orang yang mengetahui jika memang kau atau aku tak memberitahukannya? Sabarlah, nanti juga aku akan tepati janji. Jangan khawatir, aku tidak akan membohongimu, sekarang janganlah mengganggu kegembiraanku dengan permintaan yang tidak-tidak. Ayo, kita bersenang-senang. Tapi Taisu harus berjanji benar-benar tak akan mengingkari janjimu itu untuk memberitahukan padaku Kouhoat Leongbengkun. Jangan khawatir, nanti setelah tiba di Kota Raja, selama lima hari akan ku beritahukan kau teori jurus-jurus Leongbengkun. Benar, Taisu? Pasti ku tepati janjiku itu. Aku juga berharap memang kau bisa mendukung muridku, secara tidak langsung membantuku untuk meringankan tugasku menghadapi orang-orang Kangou. Sekarang saja kepandayanmu sudah demikian tinggi, kalau memang kau ku beritahukan Kouhoat Leongbengkun, niscaya kepandayanmu memperoleh kemajuan yang pesat sekali sehingga sulit orang menandingimu lagi. Girang Bue E. Simmoli, dia akan menahan diri untuk bersabar selama beberapa hari lagi, sampai mereka tiba di Kota Raja dan akan mendesak Teng San Sians untuk menepati janjinya memberitahukan padanya teori jurus pukulan Leongbengkun. Mati-matian Bue E. Simmoli ingin sekali mengetahui teori jurus-jurus pukulan Leongbengkun yang diketahuinya memiliki kepentingan sangat besar untuk perkembangan ilmu silatnya, sehingga dia pasti bisa lebih tinggi lagi kepandayannya. Diam-diam sebetulnya Bue E. Simmoli juga memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya orang yang paling lihai dalam kalangan Kangou, dia juga hendak menjadi ketua dari seluruh orang-orang Kangou. Keinginannya itu memang sudah terpikirkan olehnya cukup lama. Jika sekarang dia sengaja menganjurkan Chuli Semu untuk jadi ketua Kangou, itulah disebabkan dia memang sangat cerdik, hanya memancing agar Teng San Siansu mau memberitahukan Koui Hoat jurus-jurus pukulan Leongbengkun. Juster W. E. Simmoli yang sudah memiliki kepandayan sangat tinggi ini merasa gentar pada si pendeta sebab jurus pukulan Leongbengkun itu, kalau dia sudah mengetahui seluruh Koui Hoat jurus pukulan Leongbengkun, niscaya dia bisa melihat kelemahan jurus pukulan itu, berarti juga dia bisa mempersiapkan ilmu silat untuk mematahkan Leongbengkun, yang nanti akan dipergunakan untuk merobohkan Teng San Siansu. Di saat itu kalau dia sudah berhasil tentu dia tak perlu gentar lagi pada Teng San Siansu. Dan kalau saatnya sudah tiba, dia pasti tidak akan mendukung Chuli Semmelainkan ingin merampas kedudukan ketua Kangou untuk dirinya sendiri. Teng San Siansu yang sedang gembira, tampak tak sabar. Tangannya kasar sekali mengangkat badan W. E. Simmoli, membantinya. B. E. Simmoli menjerit lirih dan menggeliat, sedangkan Teng San Siansu sudah menjambak rambut B. E. Simmoli, kemudian menengadahkan kepala iblis perempuan ini. Waktu itu B. E. Simmoli merintih dengan memejamkan matanya. Tangan kiri Teng San Siansu menampari muka B. E. Simmoli kuat sekali, sampai terdengar suara plak-plak, tidak hentinya, sampai muka iblis itu merah akibat tamparan kuat itu. Ayolah! Suara B. E. Simmoli semakin lirih, dia menggeliat lagi. Ayolah Taisu, dan pukulan-pukulan Teng San Siansu semakin keras memukul muka dan tubuh B. E. Simmoli, sedangkan B. E. Simmoli tampaknya semakin terangsang. Rupanya, B. E. Simmoli memiliki semacara penyakit jiwa, yaitu histeris dan baru bisa memperoleh kegembiraan dengan Teng San Siansu jika sudah diperlakukan kasar dan tubuhnya dipersakiti. Semakin hebat perlakuan yang mempersakiti dirinya, semakin hebat terangsangan yaik diperolehnya. Waktu itu matanya sudah terbalik-balik dan hanya terlihat putihnya saja. Tangannya mencengkeram kuat-kuat pundak Teng San Siansu. Akanku mampu si kau kata Teng San Siansu dengan nafas memburu keras dan mengangkat badan B. E. Simmoli yang dibanting berulang kali sampai gedebak-gedebak keras sekali, dan memang ini yang diinginkan B. E. Simmoli dan dia seperti tenggelam semakin dalam, dalam kesenangan yang bisa diberikan Teng San Siansu, karena pendekta yang kasar ini mengetahui apa yang diinginkan B. E. Simmoli dan telah memenuhi apa yang diinginkan B. E. Simmoli. Cukongkong Cubiao lihat mengangguk-angguk sambil mengawasi daftar nama-nama orang gagah yang tertulis di secari kertas berukuran panjang itu, mukanya berseri-seri. Di depannya berdiri dengan sikap hormat siangkan Giyoklin dan Simo. Bagus kata Cukongkong kemudian sambil menggulung lagi daftar nama-nama orang partai, kau telah melakukan tugas dengan baik, siangkan Kisu. Kau memang layak menerima penghargaan tertinggi dari Hong Siang. Nanti akan. Ku beritahukan pada Hong Siang tentang jasa-jasamu, dan jika terbukti nanti seluruh usaha kita berhasil. Menindas pemberontak, pasti pangkat tinggi adalah bagianmu. Siang Kuan Giyoklin cepat-cepat menekuk kaki kanannya berlutut mengucapkan terima kasih. Cukongkong menoleh pada Simo, setelah memberi isyarat pada siang Kuan Giyoklin agar berdiri lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan posisi sebaik-baiknya di kalangan Kangong, baik di utara, barat, selatan dan timur. Semua ini berkat bantuan dari kalian. Tentu semua ini tak akan dilupakan Hong Siang. Sekarang yang kuinginkan, Tio Honggan harus ditumpas, jika memungkinkan kepalanya dibawa kemari, untuk diperlihatkan pada Hong Siang. Selanjutnya, kalian tak usah bersusah payah lagi, untuk menduduki salah satu jabatan penting di kerajaan. Semuanya pasti menerima penghargaan dari Hong Siang. Baik Kongkong, nanti kami akan usahakan membawa kepala pemberontak itu. Bagus, sekarang aku ingin memberikan instruksi pada beberapa orang jenderal di perbatasan, agar untuk sementara ini mereka pulang ke kota raja, sebab tenaga mereka diperlukan untuk ikut membasmi Tio Honggan dan pasukannya yang liar itu. Dalam waktu tiga bulan usaha ini sudah harus berhasil, karena Hong Siang kemarin. Menegurku, agar tak terlalu lama-lama menyelesaikan persoalan ini. Nah, sampaikanlah pesanku ini pada teman-teman kalian setelah berkata begitu Cukong Kongkong mengibaskan tangannya, sikapnya mempersilahkan tamu-tamunya untuk berlalu. Setelah Simo dan Siang ke An Gioklin keluar, Cukong Kongkong seorang diri di dalam ruangan itu. Sepasang alisnya mengkerut. Hem, manusia-manusia liar dan kasar hendak duduk sebagai pejabat pemerintahan. Tapi biarlah, untuk sementara waktu ini memang aku perlu merangkul mereka, jika segalanya sudah selesai, mereka akan dibereskan. Dan Cukong Kongkong tersenyum, dia menepuk tangannya. Segera menghadap seorang pengawalnya. Dia perintahkan memanggil Teng San Sian Su. Sekarang ini memang Teng San Sian Su merupakan satu-satunya orang yang paling diandalkan oleh Cukong Kongkong. Namun sebagai seorang cerdik, tentu saja Cukong Kongkong tahu bagaimana menguasai dan mengendalikan macan ini, kalau sekali meleset saja, tentu bisa membahayakan dirinya juga. Selain licik, Teng San Sian Su diketahuinya memiliki jiwa yang buruk sekali. Tak lama kemudian Teng San Sian Su sudah datang menghadap. Dia memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya, Cukong Kongkong mempersilahkan dia duduk di kursi yang ada di depan meja kerjanya. Tai Su, usaha besar yang selama ini kau lakukan telah berjalan dengan lancar. Coba sekarang kau jelaskan, apa rencanamu selanjutnya. Sia Olim Si, jika telah dapat dihancurkan atau dikuasai, semuanya akan berjalan lebih lancar lagi. Kongkong menyahuti Teng San Sian Su. Dalam beberapa waktu mendatang, aku akan berusaha membasminya. Pertama-tama aku akan memaksa mereka menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin pada Cu Ji, Anak Cu, jika mereka bersikeras dan menolak hal itu, berarti Sia Olim Si harus dibakar musnah dan seluruh pendetannya harus dibasmi. Cukong Kong mengangguk-angguk kemudian katanya, memang itu merupakan salah satu jalan yang cukup baik untuk mendukung lebih lancarnya usaha besar kita. Tapi perlu kuingatkan padamu Taisu, apakah tindakan seperti itu tak terlalu berat, apalagi mengingat sekarang ini usaha kita untuk menguasai orang-orang kanggung belum berhasil sepenuhnya, yang kukhawatirkan mereka akan mendapat kesan kurang baik pada kita atas penghancuran Sia Olim Si. Tapi Kongkong harus ingat, tidak semua orang senang pada Sia Olim Si. Syukur kalau Sia Olim Si mau baik-baik menyerah dan menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin pada Cu Ji, tapi jika membangkang apa salahnya kita hancurkan ini pun sebagai contoh yang sangat baik sekali buat seluruh orang-orang persilatan agar mereka selanjutnya tidak banyak lagak lagi dan patuh pada setiap perintah Kongkong. Cubian lihat mengangguk-angguk sambil tertawa. Semua ini berkat bantuan Taisu, sehingga aku bisa melaksanakan tugas dari Hong Siang dengan sebaik-baiknya. Nah, jika memang Taisu menganggap itu merupakan salah satu jalan yang baik buat kita, siyahkan Taisu atur segalanya. Terima kasih Kongkong dan Teng San Sian Su kemudian mengundurkan diri. Cubian lihat tidak segera meninggalkan ruang kerjanya, dia berdiam diri dengan sepasang alis yang mengkerut, karena dia tengah berpikir keras, yang dipikirkannya adalah Teng San Sian Su. Dan Cubian lihat ingin jika saja sudah selesai menumpas Tio Hong Gan, pemimpin pemberontak itu berhasil ditangkap atau dibawa kepalanya ke hadapannya, maka Teng San Sian Su akan disinkirkan. Tentu saja menyingkirkan Teng San Sian Su bukan urusan yang gampang, tapi dia mempunyai care yang telah tersusun baik, karena dia hendak menyingkirkan Teng San Sian Su dengan care halus, sehingga nanti Teng San Sian Su sendiri tidak akan menyadari dirinya telah disinkirkan oleh Cubian lihat. Terpikir begitu, Cubian lihat tersenyum puas. Dia mengutamakan sekarang adalah care-care agar anaknya, Cu Li Seng berhasil mendapat dulu semua warisan kepandaian Teng San Sian Su, setelah tiba saatnya barulah Teng San Sian Su yang dianggap bisa berbahaya itu disinkirkan menunggang macan memang sulit untuk turun maupun juga untuk menyingkirkannya, dan Cubian lihat tak akan bertindak tanggung-tanggung jika kelak hendak menyingkirkan Teng San Sian Su. Cu Siao Hoa duduk termenung di depan jendela kamarnya menghadap keluar taman yang indah dan semarak dengan dengan bunga-bunga beraneka macam dan warna, harum semerbak tersiar dari bunga-bunga yang banyak tumbuh di taman tersebut. Pikiran Siao Hoa tidak tenang, dia selalu teringat pada Gio Hon dan Chang Nen Bue, setiap kali teringat pada kedua orang itu, hatinya semakin dibakar oleh rasa marah dan cemburu. Rasa benci yang tumbuh di hatinya semakin lama semakin hebat juga. Sudah merupakan tekat bulat pada gadis bangsawan ini untuk membunuh Gio Hon dan Chang Nen Bue. Dia sudah seminggu tiba di istana ayahnya, selama itu dia telah memikirkan care-care, terbaik untuk melenyapkan Chang Nen Bue, gadis yang jadi saingannya dan berusaha untuk menarik perhatian Gio Hon. Jika Gio Hon benar-benar mencintainya dan melepaskan Chang Nen Bue, juga nanti terbukti bahwa Gio Hon lebih mencintai Siao Hoa, maka gadis bangsawan ini tidak akan membunuhnya. Tapi jika nanti Gio Hon terbukti lebih mencintai Win Bue, tak ada pilihan lain, dia akan membunuh Gio Hon juga dengan care apapun. Dia tengah mempertimbangkan untuk mengirim puluhan orang Gilim Kun dan Kim Iewi yang berkepandayan tinggi, untuk mencari Gio Hon dan Chang Nen Bue dan membunuh kedua orang itu, cuma saja mengingat kepandayan Gio Hon sangat tinggi, gadis bangsawan ini ragu-ragu kembali. Dia tahu, jika mengirim orang-orang berkepandayan tanggung, niscaya Gio Hon tak berhasil diganggu. Chang Nen Bue biarpun memiliki kepandayan di bawah Gio Hon, tetap saja sulit. Dibunuh selama dia bersama-sama dengan Gio Hon, sebab Gio Hon akan melindunginya. Satu-satunya jalan adalah minta pada Teng San Sian Su, guna memimpin beberapa orang berkepandayan tinggi, supaya pergi membunuh Chang Nen Bue dan kalau perlu membunuh Gio Hon sekalian. Rasa benci yang sudah membakar hati dan jiwa Siow Hoa demikian hebatnya, sehingga dari rasa mencintai akhirnya berubah menjadi rasa benci yang begitu hebat. Selama belum bisa membuat Gio Hon dan Gang Nen Bue hancur, dia belum puas. Selama seminggu itulah Siow Hoa tenggelam dalam keragu-raguan. Dia memang sebetulnya ingin mengadukan pengalamannya itu pada ayahnya, yang pasti bisa mengirim orang-orang berkepandayan tinggi untuk menangkap Gio Hon dan Chang Nen Bue yang dicap oleh Siow Hoa sebagai pemberontak-pemberontak, namun sejauh itu dia masih malu untuk menceritakan pengalamannya itu pada ayahnya. Sebagaimana lazimnya gadis-gadis Iain, demikian juga keadaan Siow Hoa yang merasa malu kalau harus menceritakan isi hati yang sebenarnya pada ayahnya. Karena itu selama seminggu Siow Hoa masih diliputi keraguan dan belum bisa memastikan tindakan apa yang hendak dilakukan. Sebetulnya, sebagai putri bangsawan yang paling berkuasa seperti Cukong Kong, Siow Hoa tidak kekurangan orang-orang muda yang bisa dipilih menjadi suaminya. Tetapi sejauh itu, dari sekian banyak putra-putra pembesar kerajaan maupun bangsawan yang coba mendekatinya, tak seorang pun yang menarik perhatian Siow Hoa. Memang gadis ini selalu bergaul dengan lincah dan manis terhadap orang muda manapun juga, namun sejauh itu masih terbatas sebagai sahabat biasa saja. Umumnya orang-orang muda itu memperlihatkan sikap menjelat dan coba-coba memanggil hatinya dengan berbagai sikap yang dibuat-buat. Hal ini yang tak menyenangkan hati Siow Hoa. Terlebih lagi umumnya orang-orang muda itu berusaha mendekati Siow Hoa lebih banyak terdorong oleh keinginan menjadi mantu Cukong Kong orang kedua yang paling berkuasa setelah kaisar di seluruh kerajaan tersebut. Berbeda dengan Giyok Hon, orang muda itu benar-benar menarik hati dan juga telah merebut hati Siow Hoa, sehingga gadis bangsawan ini mencintainya. Namun cintanya itu terbentur pada keadaan yang begitu pahit, di mana Giyok Hon ternyata mencintai Chang Nen Bui E. Hal ini membuat Siow Hoa jadi marah dan penasaran, dia sebetulnya ingin memperlihatkan betapapun sebagai puterinya Cukong Kong dia sangat berkuasa dan bisa saja memaksa Giyok Hon menjadi suaminya dengan memanfaatkan kekuasaan alihnya. Cuma saja, sebagai gadis umumnya, rasa harga dirinya jauh lebih menang dari cintanya, karena dia merasa begitu rendah kalau harus menghibah-hibah pada Giyok Hon untuk memperoleh cintanya. Dia tak mau memaksa Giyok Hon untuk mencintainya. Sejak kecil Siow Hoa sudah demikian dimanjakan, dan siapapun memperlakukannya dengan hormat. Sekarang Giyok Hon ternyata tak mencintainya, betapa sakit hatinya. Bahkan dengan telinganya sendiri didengar Giyok Hon mencintai Chang Nen Bui E, kenyataan yang membuat perasaan terluka. Tanda seru. Baru sekali ini Sikndis merasa kecewa dan sedih, mengapa Giyok Hon tak mencintainya, padahal sebelumnya demikian banyak orang muda yang berusaha mengejar cinta Siow Hoa dan Gsis ini umumnya memperlihatkan sikap masa bodoh pada orang-orang muda itu. Memang cinta sulit dibilang juga, dapat datang kapan saja, di mana saja dan tanpa memandang tingkat dan golongan. Karena itu Siow Hoa sendiri sering menyesali dirinya, mengapa dia harus mencintai Giyok Hon, sehingga sekarang perasaannya demikian menderita oleh cintanya tersebut. Waktu itu, dia tengah berusaha mencari jalan untuk melampiaskan penasaran-penasaran maupun kecewanya. Terkadang didorong oleh emosinya dia hendak membunuh Giyok Hon dan Chang Nen Bui E, agar kedua orang muda itu mengetahui siapa dia sebenarnya, yang memiliki kekuasaan demikian besar. Tapi, di lain waktu Siow Hoa diliputi rasa rindu yang demikian besar, mendambakan sikap lembut dan kasih sayang Giyok Hon, mengharapkan cinta pemuda itu. Segala macam perasaan berkecamuk menyiksa perasaan Siow Hoa. Dia telah mempertimbangkan dan memikirkannya selama seminggu itu, tapi tak juga berhasil untuk memutuskan tindakan apa yang harus ditempuhnya.